Halo semuanya, apa kabar dimanapun kalian berada? Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Argo yang dirilis pada bulan Maret tahun 2013 disutradarai oleh Ben Affleck serta dibintangi pula oleh Ben Affleck, Alan Arkin, Brian Cranston, Victor Garber, dan beberapa aktor lainnya Film ini diangkat berdasarkan kisah nyata seorang agen intelijen CIA yang menjalankan sebuah operasi rahasia untuk menyelamatkan enam orang diplomat AS yang terjebak di Iran pasca revolusi Iran dalam mengakhiri kepemimpinan diktator Mohamed Reza Palafi karena intervensi AS terhadap pemerintah Iran ribuan warga Iran yang terdiri dari mahasiswa dan militer pun berhasil menduduki kedubes Amerika Serikat di kota Teheran dan menyandra puluhan diplomatnya nah kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita simak alur kisahnya Terima kasih telah menonton! Film diawali dengan penjelasan singkat awal mula kekacauan di Iran terjadi dijelaskan bahwa selama 2500 tahun Iran yang dulunya dikenal sebagai kerajaan Persia dikuasai oleh para raja yang dikenal dengan sebutan syah dengan sistem kepemimpinan monarki hingga pada tahun 1950 rakyat Iran memilih Mohamed Mossadegh sebagai perdana menterinya sikap nasionalismenya yang tinggi berhasil membuat proyek minyak di Iran diambil alih dari pihak Amerika Serikat dan Inggris akibat hal tersebut pada tahun 1953 Amerika Serikat dan Inggris pun merancang sebuah kudeta yang pada akhirnya menumbangkan Mohamed Mossadegh AS dan Inggris kemudian melantik seorang syah yaitu Reza Pahlevi sebagai Raja Iran demi mensukseskan kembali proyek minyak di Iran pada dinasti Pahlevi pemerintahan Iran selalu mendapat intervensi dari negara barat kelaparan pun terjadi di mana-mana hingga menimbulkan kerusuhan Pahlevi pun membentuk pasukan safak untuk melenyapkan orang-orang yang mulai memberontak ketika ia bertekad akan menjadikan Iran sebagai negara barat sebagai pemegang tradisi di Iran kaum siah pun marah besar hingga di tahun 1979 revolusi Iran dimulai dengan digulingkannya Reza Pahlevi dari tahtanya dalam keadaan sakit kanker Pahlevi pun dilarikan menuju Amerika Serikat sementara itu dipimpin oleh seorang imam yaitu Ayatullah Khomeini rakyat Iran pun melakukan demonstrasi besar-besaran ke gedung kedutaan Amerika Serikat dan meminta agar Pahlevi dipulangkan kembali untuk diadili atas perbuatannya terhadap rakyat Iran setelah itu scene berganti di depan gedung kedutaan Amerika Serikat di kota Teheran pada tanggal 4 November tahun 1979 tampak para demonstran Iran dari berbagai elemen telah memenuhi jalan mereka mendesak AS agar tidak ikut campur dengan pemerintahan Iran dan memulangkan Pahlevi untuk diadili kemudian di dalam gedung kedutaan tampak seluruh diplomat dan pegawai lainnya mulai panik dan mencoba untuk menghancurkan seluruh arsi-parsi prahasia ketika para demonstran akhirnya berhasil menerobos gerbang depan gedung kedutaan Beberapa pasukan keamanan AS pun mencoba menghalau ribuan masa yang mencoba memasuki bangunan sementara itu di sebuah gedung pengurus imigrasi kita diperkenalkan dengan 6 orang diplomat AS yaitu Bob Anders Mark Lijek Joe Stafford Henry Lee Cora Lijek dan Katie Stafford karena berada di gedung yang dekat dengan badan jalan mereka pun berencana untuk melarikan diri melalui sebuah pintu darurat bersama beberapa imigran Iran yang sedang mengurus visa tak lama kemudian setelah diserbu oleh ribuan masa seluruh gedung kedutaan pun akhirnya berhasil diduduki oleh para demonstran sekitar 66 orang yang terdiri dari diplomat dan pegawai kedubes dijadikan sandra oleh para demonstran untuk menuntut Amerika Serikat di samping itu 6 orang diplomat AS yang berhasil meloloskan diri bersembungi di kediaman Duta Besar Kanada yang tak jauh dari lokasi kedubes AS pihak sekretaris negara AS yang telah diberitahu mengenai hal tersebut pun merahasiakannya dari publik dan memberitahu kepala staf kepresidenan untuk memberi laporan kepada presiden AS dan menunggu tindakan selanjutnya yang harus dilakukan Amerika Serikat terhadap insiden tersebut 69 hari kemudian tepatnya setelah 10 minggu 66 pegawai kedutaan AS di sandra pihak CIA pun diberikan misi untuk memulai operasi penyelamatan 6 diplomatnya yang bersembungi dan berstatus sebagai tamu di kediaman Duta Besar Kanada disini kita diperkenalkan dengan seorang ahli teknik pembebasan sandra yaitu Tony Mendes karena keahliannya ia dibawa oleh pimpinannya yaitu Jack O'Donnell untuk mengikuti rapat intelijen bersama pejabat tinggi lainnya pihak CIA berupaya menyusun sebuah operasi rahasia untuk membawa 6 diplomatnya keluar dari Iran setelah pihak Iran mencoba menyusun kembali buku-buku arsip yang sebelumnya telah dihancurkan yang ternyata berisi seluruh foto-foto para pegawai kedubes beberapa ahli intelijen pun memberikan opsi yaitu membawa 6 diplomat menggunakan sepeda melalui jalur tikus menuju perbatasan Turki namun hal tersebut ditentang oleh Tony Mendes karena jarak yang begitu jauh ditambah cuaca yang tidak mendukung ia menjelaskan bahwa satu-satunya cara ialah membuat penyamaran terhadap 6 diplomatnya dan membawa mereka keluar melalui bandara meskipun memiliki banyak resiko namun cara yang dipaparkan oleh Tony lebih masuk akal mereka pun setuju dan mencoba mencari penyamaran yang sesuai untuk operasi rahasia tersebut kemudian kita diperlihatkan sebuah berita internasional yang menjelaskan ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat pasca pengenderaan 66 orang Amerika selama 10 minggu aktivis mahasiswa Iran menuding bahwa para pegawai kedubes AS di Iran adalah mata-mata Amerika Serikat mereka meminta agar pihak AS menyerahkan Palefi untuk dieksekusi dan tidak mengikut campuri pemerintahan Iran mereka juga mengancam akan mengeksekusi seluruh sanderanya dan menghancurkan gedung kedubes AS jika pihak Amerika Serikat melakukan tindakan militer terhadap Iran singkat cerita di malam hari ketika Tony menelpon putranya dan membahas film favoritnya ia pun terinspirasi untuk membuat penyamaran kru film saat menonton film Battle for the Plains of the Apes yang dirilis pada tahun 1973 hingga keesokan harinya Tony pun menghadiri kembali rapat intelijen ia memaparkan idenya untuk menyamarkan enam diplomatnya sebagai para kru film dari Kanada yang sedang mencari lokasi syuting di Iran setelah rapat tersebut ide penyamaran Tony pun disetujui oleh para pimpinan ia pun diperintahkan untuk mempersiapkan rencana penyamaran tersebut dan menunggu rapat selanjutnya bersama Direktur CIA untuk menjalankan operasinya sementara itu di Markas Garda Revolusi Iran seorang pimpinan militer Iran berhasil menemukan seluruh daftar nama pegawai kedubes AS dan mengetahui adanya beberapa pegawai yang hilang ia pun memerintahkan anak buahnya untuk melidiki foto-foto para pegawai tersebut dari tumpukan arsip-arsip yang sebelumnya telah dihancurkan kemudian di sebuah lokasi di Los Angeles Tony mempersiapkan rencananya ia menghampiri rekannya yang merupakan seorang ahli penata rias terkenal yaitu John Chambers Tony sendiri meminta John untuk membantunya membuat sebuah proyek film palsu dari Kanada dan akan menyamarkan enam diplomat AS menjadi para kru film tersebut John Chambers pun membawa Tony untuk menemui seorang produser film paling berpengalaman yaitu Lester Siegel Tony dan John pun menjelaskan rencananya kepada Lester dan memintanya agar membantu mereka dalam pembuatan proyek film palsu di waktu yang sama di kediaman Dubes Kanada para diplomat AS mulai khawatir dengan persembunyiannya di tempat tersebut di sini kita diperkenalkan dengan seorang pembantu sedia Dubes Kanada yang merupakan warga Iran yaitu Sahar ia mulai mencurigai identitas ke enam diplomat AS yang selama ini ia ketahui sebagai tamu dari Kanada ia pun menanyakan hal tersebut kepada istri Dubes Kanada yaitu Pat Taylor Pat Taylor kemudian memberitahu suaminya dan khawatir jika Sahar membocorkan hal tersebut kemudian di tempat kediaman Lester John Chambers dan Lester berupaya mencari judul film yang cocok untuk operasi rahasia di Iran sementara Tony menghubungi pimpinannya ia diberikan waktu tiga hari untuk mempersiapkan opsi penyamarannya kepada Direktur CIA setelah itu saat Tony melihat beberapa artikel di meja Lester ia pun tak sengaja menemukan sebuah artikel berjudul Argo yaitu sebuah pesawat luar angkasa dari kisah fantasi yang mirip seperti Star Wars hingga akhirnya Tony pun menyarankan ide film berjudul Argo yang identik dengan lokasi syuting yang sesuai dengan beberapa tempat di Iran Singkat cerita Tony mendapat telpon dari pimpinannya ia diberitahu bahwa pengamanan dan pengawasan di Iran semakin diperketat dari orang-orang Amerika Serikat mengetahui hal tersebut setelah berhasil membuat poster-poster dan kantor produksi buatan Tony pun meminta John dan Lester untuk mengumpulkan seluruh pemeran film dan memberitakan produksi filmnya ke seluruh media-media hal tersebut dilakukan agar proyek film palsu tersebut dikenal dan tidak dicurigai oleh siapapun di hari pertemuan dengan Direktur CIA Tony dihubungi oleh pimpinannya dan diminta untuk membatalkan rencananya setelah foto-fotonya tersebar di media-media bersama dengan John dan Lester namun hal tersebut adalah cara Tony untuk meyakinkan adanya proyek film palsu yang ia buat Tony kemudian menceritakan hal tersebut kepada John dan Lester namun ia disarankan untuk konsisten dengan rencananya Tony kemudian berangkat menuju Departemen CIA dan bersikeras memberikan ide rencananya kepada Direktur CIA hingga akhirnya setelah menjelaskan rencananya kepada Direktur ia pun diberi izin untuk memulai operasi penyamaran dan proyek film palsu yang telah ia buat singkat cerita sebelum memasuki Iran Tony diberangkatkan terlebih dahulu menuju Istanbul di Turki untuk menemui seorang intelijen AS lainnya ia diberikan sebuah identitas palsu dengan nama samaran Kevin Harkins sebagai orang Kanada yang akan membuat film di kota Teheran setelah itu ia diarahkan menuju kantor konsulat Iran di Turki untuk mengurus visa sebelum berangkat menuju Iran setelah berhasil mengelabui konsulat Iran Tony pun berangkat menuju Iran dan sampai di bandara Merabat ia berhasil lolos dari pemeriksaan di bandara dan langsung menuju kantor Kementerian Budaya Iran untuk meminta surat izin pembuatan film di beberapa lokasi setelah suratnya diterima untuk ditinjau Tony pun meneruskan perjalanan menuju kantor ke Dubes Kanada untuk menemui Dubes Kanada yaitu Ken Taylor ia kemudian dibawa menuju kediamannya di Teheran di tengah perjalanan Ken Taylor memberikan Tony data identitas palsu untuk 6 target yang akan ia bawa Tony juga disarankan agar membawa mereka keluar lebih cepat karena khawatir pembantunya memberitahu identitas asli mereka kepada pihak Iran sesampainya di kediaman Dubes Kanada Tony pun menjelaskan rencananya kepada para diplomat AS yang akan ia evakuasi ia memberikan naskah dan data identitas yang harus dihafal dalam waktu sehari sebelum mereka melarikan diri dari tempat tersebut di waktu yang sama pimpinan garda revolusi Iran diberitahu mengenai proyek film Argo yang akan dilakukan oleh 7 orang asing dari Kanada karena curiga mereka pun mencoba mencari tahu identitas mengenai informasi tersebut Pada malam harinya Tony mendapat surat dari Kementerian Budaya Iran untuk menemui perwakilan Menteri Iran di Pasar Teheran dan membahas kerjasama proyek film yang akan dijalankannya Dengan alat komunikasi rahasia Tony kemudian menghubungi pimpinannya dan memberitahu bahwa ia akan membawa ke-6 diplomat AS menyamar sebagai kru film menuju Pasar Teheran untuk membuktikan proyek film palsunya terhadap Kementerian Iran Demi menjaga kredibilitas Amerika Serikat Tony pun diminta waspada agar penyamaran tersebut tidak ketahuan oleh pihak Iran Keesokan harinya Tony pun menjelaskan rencana penyamarannya menuju Pasar Teheran Namun Joe Stanford yang begitu waspada sempat berselisih dan menolak untuk mengikuti rencana Tony yang sangat beresiko Namun Tony akhirnya membujuknya dengan memberitahu identitas dan keluarga aslinya sehingga membuat Joe akhirnya ikut menuju Pasar Teheran bersama yang lainnya Sesampainya di Pasar Teheran Tony pun bertemu dengan perwakilan Menteri Budaya Iran Di sini Tony menyamarkan dirinya sebagai produser film Kanada yang akan menjadikan Pasar Teheran sebagai lokasi pembuatan filmnya Setelah berkenalan mereka pun dibawa untuk berkeliling melihat-lihat pasar tersebut Di sini tanpa disadari pihak Garda Revolusi Iran mulai memata-matai Tony dan yang lainnya Mereka dipotret satu persatu untuk diselidiki oleh pihak Garda Revolusi Tak lama kemudian setelah menelusuri jauh ke dalam pasar Katie didetangi oleh seorang pemilik toko karena memotret toko miliknya Ia beranggapan bahwa Katie dan rombongannya adalah orang Amerika yang pernah membunuh putranya Karena situasi yang tidak kondusif Perwakilan Menteri Iran pun memutuskan untuk menghentikan kunjungan dan pergi membawa Tony serta rombongannya dari tempat tersebut Di waktu yang sama Pasukan Revolusi Iran mengunjungi kediaman Dubus Kanada dan menemui Sahar Mereka menanyakan identitas orang-orang Kanada yang mengaku sebagai para kru film Namun Sahar memilih untuk merahasiakan hal tersebut dan membohongi Pasukan Revolusi Iran Kemudian setelah kembali dari Pasar Teheran Tony pun kembali melatih para target evakuasinya dengan maksimal sebelum mereka berangkat melewati pengawasan bandara yang sangat ketat Tak lama kemudian ia pun kembali dihubungi oleh pimpinannya Karena desakan dari petinggi CIA ia diminta untuk menghentikan operasinya dan menunggu operasi militer dari pihak Delta Force yang dianggap lebih efektif Tony pun sangat kecewa dan terkejut dan mulai putus asa setelah mendengar perintah tersebut Dubus Kanada yang mengetahui hal tersebut pun menyarankan Tony agar tidak memberitahu yang lainnya Keesokan paginya Tony berubah pikiran dan memutuskan untuk meneruskan operasinya ia pun menghubungi pimpinannya dan meminta tanggung jawab penuh terhadap operasinya Mendengar hal tersebut Jacob Donnell selaku pimpinannya tidak tinggal diam Ia pun bergegas memerintahkan anak buahnya untuk mengaktifkan kembali tiket pesawat yang akan ditumpangi oleh Tony dan rombongannya Karena harus melalui persetujuan presiden Jack pun mendesak dan menggerakkan seluruh agennya untuk menghubungi presiden Amerika Serikat dan mengaktifkan tiket pesawat yang akan ditumpangi oleh Tony Di waktu yang sama di kediaman Dubus Kanada Tony membawa enam diplomatnya bersiap untuk berangkat menuju bandara Ia pun menyempatkan diri berpamitan dengan Dubus Kanada yang juga akan meninggalkan tempat tersebut bersama pengawalnya Sementara itu pembantu mereka yaitu Sahar terlebih dahulu telah diberangkatkan menuju Irak Sesampainya di bandara identitas paspor milik Tony hampir tak terdeteksi oleh sistem komputer Namun beruntungnya Jack berhasil terhubung dengan presiden dan akhirnya mengaktifkan kembali identitas palsu Tony dan rombongannya Setelah berhasil lolos dari pemeriksaan paspor mereka pun menuju pemeriksaan identitas secara manual Sementara itu di markas Garda Revolusi Iran foto milik Mark Lijek berhasil tersusun dan diketahui oleh pasukan Garda Revolusi Mereka pun bergegas menuju kediaman Dubus Kanada untuk melakukan penangkapan Di waktu yang sama Tony dan rombongannya sempat tertahan oleh pemeriksaan pihak militer Iran yang mencurigai mereka Joe Stanford yang terkenal cerdas dan mengetahui bahasa Iran mencoba mengelabui pihak keamanan namun usahanya tersebut gagal Hingga akhirnya Tony pun memberikan sebuah nomor kantor yang bisa dihubungi untuk memastikan bahwa mereka benar-benar para kru film Di ruangan kantornya pihak keamanan Iran tak sengaja membaca sebuah berita mengenai film Argo yang diproduseri oleh Tony Ia pun menghubungi nomor kantor yang telah diberikan oleh Tony Karena berada di luar kantornya John dan Lester nyaris tidak mengangkat telpon dari pihak keamanan Iran Hingga akhirnya dengan cepat John pun mengangkat telpon tersebut dan memastikan bahwa kru filmnya bertugas di Iran Mengetahui hal tersebut Tony dan rombongannya pun dibebaskan oleh pihak keamanan Iran dan berhasil pergi menuju pesawat yang akan lepas landas Sementara itu di kediaman Dubas Kanada pasukan revolusi Iran tidak menemukan apapun dan melihat sebuah alat komunikasi yang telah dirusak untuk menghilangkan jejak Mereka pun menghubungi pihak keamanan bandara di Teheran untuk menahan para kru film yang akan berangkat menuju Swiss Sayangnya pihak keamanan Iran terlambat untuk menangkap Tony dan rombongannya yang terlebih dahulu telah memasuki pesawat pihak keamanan Iran dan pasukan garda revolusi pun memasuki lapangan udara untuk menghentikan pesawat yang ditumpangi oleh Tony Beruntungnya pesawat tersebut pun berhasil lepas landas Tony pun sukses menjalankan operasinya dengan menyelamatkan enam orang diplomatnya tanpa tertangkap oleh pihak garda revolusi Iran Kemudian di perbatasan Iran-Irak tampak Sahar yang juga telah berhasil lolos sampai ke Republik Irak untuk memulai hidup barunya setelah sebelumnya membohongi pihak garda revolusi Iran Sementara itu untuk melindungi para sandra yang tersisa di teheran dari serangan para aktivis Iran semua keterlibatan Amerika Serikat dalam pengelamatan enam diplomatnya dirahasiakan penghormatan pun diberikan kepada para diplomat AS yang selamat dan apresiasi penuh diberikan oleh pemerintah dan rakyat Amerika Serikat kepada pemerintah Kanada dan duta besarnya yang turut membantu AS melindungi diplomatnya Beberapa hari kemudian Tony diberitahu pimpinannya bahwa ia dianugerahi penghargaan tertinggi dalam dunia CIA yaitu The Intelligent Star Tetapi karena sifat rahasia misi tersebut ia akan menerima medali tersebut secara rahasia Di samping itu seluruh aset film palsu yang diproduksikan dicabut oleh John dan Lester Di akhir cerita Tony akhirnya bisa kembali bersama istri dan putranya untuk memulai hidup baru Kemudian film pun selesai Terima kasih